Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo para sahabat Lislara dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin Tentunya di channel youtube Lislara Al-Fati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Lislara mengambil para jumpa kita di siang hari ini Ada undahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora, Papa Bilar, dan Abang L Vlog terbaru mereka yang diunggah semalam Alhamdulillah Trending 9 Wow, congratulations ya Untuk kita para fans, jangan lupa untuk gas kean Mudah-mudahan bisa nangkering di Trending 1 Senang banget ya setiap vlog Lislar Entertainment Kali ini selalu nangkering di pertrendingan Dan memang benar-benar vlognya juga bagus ya Untuk kali ini memang wajib trending Karena memang Abang L, Papa Bilar, dan Bunda Lesti Kejora Ini mengajarkan ya Bahwa kita itu harus quality time untuk keluarga Dari sini aja kita udah tau ya Kalau Lislar ini meskipun sibuk Tetap ada quality time untuk keluarga Kemudian Etitut Abang L juga tuai pujian Dan lagi-lagi Etitut Abang L ini Nurun ke Papa dan Bundanya Tak heran kalau Abang L setiap bertemu dengan Teman Papanya atau teman Bundanya Selalu saliman Kemudian bisa kita lihat video flashback Saat Kakak Bilar dan Bunda Lesti Kejora ke Cianjur ya Mereka memberikan sesuatu yang memiliki nilai positif gitu guys Saat ketemu sama orang tua mereka Melupa mereka salim terlebih dahulu Dan ini mungkin Abang L melihat ya Kalau pandanya selalu salim kepada Aki dan Nin Begitu pula dengan papahnya Dan ini yang membuat Abang L selalu meniru apa yang dilakukan oleh pandanya Makanya Etitutnya keren ya Kita harus menanamkan nilai-nilai positif kepada sang anak Oke lanjutnya para sahabat Ini dia unggahan dari para fans Dimana Kakak Bilar dan Bunda Lesti Kejora Lagi syuting hari ini Nah disini terlihat Papa Rizky Bilar Ketutupan tuh ya tuh Ini Papa Bilar tuh guys Dan Alhamdulillah cidukan Meskipun cidukannya agak jauh ya Tidak terlihat di zoom gitu Kalau di zoom bisa sih Papa Bilar ketutupan saja tuh guys ya Kita tinggal tunggu vitamin dari Bunda Lesti dan Abang L Oke next ada kabar dari Lala Marion Nah Marion Jola maksudnya guys Menganggap postingan bersama Bunda Lesti Saat menyanyikan lagu terkesan Di Hood SCTV kemarin Bernyanyi bersama wanita menawan The one and only Lesti Kejora Manis sekali kayak gula sabu Kalau kata orang NTT Ma Oke lanjut ada kabar dari Sang Kejora nih Ayo beli tiketnya sekarang ya Mumpung masih ada Untuk diamond itu Harga tiketnya Rp1.800.000 ya Untuk mendapatkan sound check atau photo group Harga tiket belum termasuk pajak 10% dan biaya layanan Kemudian ada Diamond number rate setting Harga tiket belum termasuk pajak 10% biaya layanan Ada yang harganya Rp1.350.000 Kemudian untuk platinum Untuk diamond masih ada ya Untuk platinum Harga tiket belum termasuk pajak 10% ya Itu untuk platinum ada yang harganya Rp720.000 Dan untuk gold lift itu harganya Rp540.000 Tinggal dikit lagi nih Jangan sampai kehabisan ya Oke lanjut ya para sahabat Ada gold right Nah gold right ini ternyata sudah sold out guys Ada silver lift Nah untuk silver lift ini harganya Rp400.000 Ini masih ada ya Untuk silver right ini Availabilitynya medium Jadi jangan sampai ketinggalan ya para sahabat Dan tiket festival ini masih ada ya Ini availabilitynya normal Itu harganya Rp225.000 Ayo kita ramaikan festival yuk Kemudian juga masih diunggahan konser sang kejura Ada pertanyaan nih Di usia 14 tahun Listi sudah ikut audisi The Academy Ada kekhawatiran tersendiri enggak sih Yang dirasain waktu itu Ini pertanyaan untuk ke Lesti ya Nah disini Nah disini Uda Lesti Kejura menjelaskan Sebenarnya Lesti Kejura ini ikut DA1 Belum gendap 14 tahun ya Malah masih 13 tahun Masih belia banget Nah pada waktu itu ada kekhawatiran Ada ketakutan juga Ada khawatirnya Dan ada takutnya karena enggak pede gitu ya Kayak enggak pede karena yang lain kan udah pada mateng Udah pada punya pengalaman dalam bernyanyi gitu Sementara Uda Lesti Kejura kan masih kecil Hanya berdasarkan pengalaman dari panggung ke panggung saja Kemudian Enggak biasa ditinggal sama bapak Biasanya Ayah Kejura ini selalu menemani Uda Lesti Kejura ya Kemana pun dan dimanapun Kali ini Lesti Kejura kan langsung Ikut audisi Kemudian Itu Tanpa ayah gitu ya Tanpa didampingi oleh orang tua Jadi ini pengalaman juga nih Buat Lesti Katanya Lesti Kejura ini kan Ayah Kejura selalu ikut terus Mendampingi Kali ini ayah Kejura tidak mendampingi Kemudian Ayah Kejura berpesan kepada Lesti Kalau Lesti Kejura disini itu belajar Jadi harus semangat Bakat yang dimiliki oleh Lesti Kejura ini Alhamdulillah Dengan doa Dengan support Dari orang tua Dan kemampuan Lesti Kejura dalam bernyanyi Bisa menghantarkan Lesti menjadi juara Dangdut Akademi 1 Alhamdulillah ya Kata Una Lesti Kejura Saat itu di usia 13 tahun Benar-benar happy aja gitu Menikmati Dan anggap aja lagi belajar Dari sinilah Una Lesti Kejura Semangat Dan Una Lesti Kejura sih orangnya Kencang belajar gitu ya Cepat belajar gitu ya guys ya Meski sempat gak pede Ternyata bakat menyanyi Lesti Berhasil membawanya Jadi juara utama di ajang Dangdut Akademi Tahun 2014 Sekarang namanya pun udah dikenal Sebagai salah satu penyanyi muda Bertalenta Di industri musik Dangdut Indonesia Keren banget ya Ditunggu konser Sang Kejura nanti Di tanggal 5 Oktober 2024 Itu dulu kabar terbaru Seputar Leslar Nantikan kabar berikutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa